Pada suatu hari Yesus bersabda, Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih hari ini Minggu Paskah yang keempat kita menyebutnya sebagai Minggu Gembala Yang Baik. Kenapa disebut sebagai Minggu Gembala Yang Baik? Karena Minggu Paskah keempat, bacaan Injilnya selalu diambil dari Yohanes 10. Dari Yohanes 10. Entah itu tahun A, tahun B, atau tahun C. Dan kenapa dengan Yohanes 10 ini? Karena di Yohanes 10 ini, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Gembala Yang Baik. Ya oleh karena itu Minggu keempat, masa Paskah itu selalu menjadi Minggu Gembala Yang Baik. Dan kemudian gereja juga merayakan pada Minggu keempat ini juga sebagai Minggu Panggilan. Kok bisa menjadi Minggu Panggilan Romo? Ya awalnya sejak tahun 1964 waktu itu Paulus ke-6 menyetapkan bahwa Minggu Paskah keempat ini sebagai hari doa sedunia untuk panggilan. Ya atau hari doa panggilan sedunia. Dan kemudian ini berkembang ya terus berkembang setiap tahun dirayakan. Dan kemudian dipanggil sebagai Minggu Panggilan. Kenapa Minggu Panggilan itu jatuhnya Minggu keempat, Paskah? Kenapa Minggu ini yang dipilih? Jawabannya karena kalau kita tadi dengar bacaan Injil, Yesus mengatakan domba-dombaku mendengarkan suara. Domba-dombaku mendengarkan panggilanku. Jadi itu kenapa hari ini kita merayakan Minggu Panggilan. Sebenarnya panggilan itu apa sih Romo? Dalam konteks kita sebagai gereja katolik, panggilan itu apa? Panggilan ya pada dasarnya kita mengikuti suara Tuhan. Kita mengikuti panggilan Tuhan Yesus sebagai gembala utama kita. Panggilan Tuhan Yesus apa? Kalau kita lihat di Injil, untuk hidup bersama dia, untuk tinggal bersama dia, untuk hidup di dalam Yesus. Dan hidup di dalam Yesus atau bersama Yesus itu nama lainnya adalah kekudusan. Menjadi kudus. Oleh karena itu panggilan kita semua, panggilan saya dan semua yang ada di sini, panggilan pengikut Kristus adalah menjadi kudus. Panggilan universal, panggilan kita semua adalah kekudusan. Hidup bersama Yesus. Namun kita juga tahu ya bahwa di atas panggilan universal ini ada bentuk-bentuk panggilan yang lebih spesifik. Yang lebih unik. Dan kalau saya mencoba mengkategorikan cukup panjang, cukup banyak. Tapi coba saya simpulkan bahwa saya ringkaskan saja bisa dikategorikan dalam dua kelompok besar. Kelompok yang pertama ini disebut sebagai kelompok awam. Dan kelompok besar kedua itu disebut sebagai kelompok yang tertahbis. Nama lainnya klerus. Apa yang membedakan kelompok awam, kaum awam dengan yang tertahbis? Jawabannya gampang. Yang membedakan ya sakramen tahbisan. Waktu saya ditahbiskan, ya tiga tahun lalu, itu status saya tidak lagi menjadi seorang awam. Tapi sekarang sudah menjadi bagian dari yang tertahbis. Jadi itu satu titik yang membedakan antara kaum awam dengan kaum tertahbis. Dan kita tahu ya tahbisan itu ada tiga tingkat. Tiga tingkat. Ada yang tahu tingkat apa saja? Nanti dapat pisang? Iya. Tingkat SD, SMP, SMA. Bukan ya. Tingkat yang pertama itu disebut tingkat diakon. Diakonat. Tingkat kedua imam atau imamat. Dan tingkat terakhir uskup. Episkopat namanya. Dan ini tingkatan yang ada dalam gereja katolik. Lalu fungsinya apa Romo? Kenapa kok dibedakan ya? Ada awam, ada yang tertahbis. Fungsi kita sebagai yang tertahbis, ya kembali lagi pada kekudusan. Karena tugas kami sebagai kaum tertahbis adalah untuk menguduskan umat Allah. Untuk menyucikan kita semua. Makanya kita ditugaskan ya untuk memimpin ibadah. Kita ditugaskan untuk merayakan sakramen. Kita ditugaskan untuk menjelaskan iman yang benar itu seperti apa. Kita merayakan sakramen, ya sakramen pembaptisan. Agar terlahir bagi Allah putra-putri Allah Bapak. Kita merayakan sakramen ekaristi. Agar umat mendapatkan makanan rohani. Kita memberikan sakramen tobat. Mendengarkan sakramen tobat. Agar umat ya dapat mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita merayakan sakramen pengurapan orang sakit. Agar umat dikuatkan dalam momen-momen sakit dan penderitaan. Itu tugas kami ya untuk menguatkan dan untuk menguduskan umat Allah. Nah itu kelompok satu ya. Kemudian ada kelompok dua, kelompok orang awam. Umat awam yang sebenarnya adalah mayoritas dari anggota gereja. Mungkin 98% adalah orang awam. Kalau kemarin saya coba lihat di Google ya. Saya search orang katolik di dunia ini ada berapa ya. Survei ya. Ada banyak survei sebenarnya yang keluar ya. Tapi rata-rata 1,4 sampai 1,5 miliar orang katolik di seluruh dunia. Dan kemudian saya coba cek ya. Kalau jumlah imamnya berapa? Yang sudah ditahabiskan itu berapa? Ternyata sekitar 420 ribuan. Kalau kita bandingkan angkanya untuk satu romo. Satu romo itu melayani akan melayani 3.000 sampai 4.000 umat. Melayani awamnya. Jadi luar biasa sekali ya. Jumlahnya luar biasa banyak. Nah di panggilan awam ini secara umum sebagai awam kita dipanggil untuk hidup berkeluarga dan hidup dalam pernikahan. Dan hidup berkeluarga dan pernikahan juga tujuannya adalah untuk menyucikan juga. Untuk menguduskan juga. Menguduskan diri sendiri, menguduskan keluarga, dan menguduskan masyarakat di mana kita tinggal. Seorang suami ya tugasnya adalah menguduskan istrinya. Seorang istri ya sama. Tugasnya menguduskan suaminya. Bagaimana caranya? Ya dengan memberikan diri secara total dalam kasih. Makanya saya selalu menasehati ya. Kalau yang baru menikah gitu. Ya Pak ya sebagai suami Bapak punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya untuk membawa istri Bapak selalu di dalam doa. Membawa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan begitu juga sebagai orang tua. Kita punya tugas untuk menguduskan anak kita. Ya penting ya memdidik anak ya. Untuk memberi makanan bergisi. Pasti perlu. Memberikan tempat tinggal yang baik. Pasti. Ya memberikan pendidikan berkualitas. Itu pasti ya. Tetapi jangan lupa. Kalau kita mempersiapkan anak kita untuk hidup di dunia. Kita pun perlu mempersiapkan anak kita untuk hidup kehidupan kekal. Mendidik iman dan juga mendidik moral mereka. Karena saya percaya bahwa saat kita ditanya. Saat kita berhadapan dengan Allah Bapak. Saat kita berhadapan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan tanya. Mana rekening kamu? Tuhan Yesus gak akan minta rekening. Mana portfolio kamu? Gak akan. Mana saham kamu? Gak akan. Itu bukan pertanyaan Yesus. Tuhan Yesus akan tanya. Kamu siapa? Saya seorang Bapak. Oke. Sebagai seorang Bapak. Anak kamu di mana? Anak kamu di mana? Oh Tuhan Yesus anak saya sekarang sudah jadi Romo. Sedang memimpin Misa. Waduh. Jempol. Langsung terbuka pintu surga. Tapi kalau ditanya anaknya di mana? Wah Romo saya gak tahu anak saya di mana ya. Mungkin lagi clubbing entah di mana ya. Atau lagi di penjara gak jelas. Kamu siapa? Saya seorang suami. Istri kamu di mana? Istri kamu di mana? Itu pertanyaan yang penting. Yang perlu kita jawab hari ini. Panggilan kita adalah kekudusan dan tugas kita menguduskan. Dan sebagai anggota masyarakat ya awam sangat terlibat di masyarakat. Kita pun perlu menguduskan masyarakat. Entah di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, di tempat kita berkarya, bekerja. Kita dipanggil untuk menguduskan mereka. Menguduskan masyarakat kita. Bagaimana Romo cara menguduskannya? Ya dengan menjadi saksi Kristus di dunia. Saat orang lain tergiur untuk melakukan penipuan. Pencurian korupsi. Berani gak kita bilang tidak. Saya tidak mau terlibat. Sorat orang lain yang lain terlibat dalam bentuk kebencian. Sakling sikut kiri dan kanan untuk mendapatkan posisi, mendapatkan ketenaran, mendapatkan cuan. Mau gak kita menjadi orang yang membawa damai di masyarakat. Itu panggilan awam. Menguduskan masyarakat kita. Romo-Romo, saya pengen sih menguduskan anak saya. Tapi jujur saya gak bisa mengajarkan iman kepada mereka. Ya saya gak kuliah teologi, saya gak tahu kitab suci banyak. Bagaimana Romo ya? Bagaimana saya bisa mendidik anak saya di dalam iman? Saya aja gak tahu banyak tentang iman. Ya mungkin kita gak tahu banyak tentang iman, gak apa-apa. Tapi kita selalu bisa menjadi saksi iman. Karena anak-anak kecil kita akan melihat. Oh ini papa mama lagi berdoa bersama. Oh setiap minggu papa mama selalu bawa kami ke gereja. Papa mama juga aktif ya di lingkungan atau di komunitas. Dan anak-anak melihat bagaimana kita mencintai Tuhan dan mencintai gereja kita. Dan anak-anak pun akan belajar dari kita. Oh begini tuh cara hidup yang baik. Yaitu dengan mencintai Tuhan dan gerejanya. Kalau anak kita gak pernah dididik seperti ini ya. Ya jangan banyak berharap anak kita kemudian akan banyak tinggal di gereja. Akan aktif, melayani, atau akan menjadi kudus. Jadi dua bagian besar ya. Ada awam, ada yang tertahbis. Nah ada panggilan khusus. Ada panggilan khusus selain dua kategori besar itu. Ada panggilan khusus. Ini adalah mereka yang mengucap kaul. Pernah denger ya kaul? Kaul itu apa? Ada yang tahu? Gak ada suster disini ya. Ya kaul itu adalah janji. Bentuk janji. Tapi ini janji yang sedikit berbeda. Kenapa? Ini sebenarnya ada sumpah. Tapi kaul dan sumpah ini sedikit berbeda. Kalau sumpah itu adalah janji di hadapan Tuhan. Ya janji di hadapan Tuhan. Sedangkan kaul itu adalah janji kepada Tuhan. Kalau orang yang menikah ya, suami istri saat mereka menikah, mereka saling bertukar janji. Dan bertukar janjinya di hadapan altar Tuhan, di hadapan Tuhan. Makanya itu adalah bentuk sumpah. Bentuk sumpah. Dan hati-hati ya, karena ini di hadapan Tuhan. Kalau setia, pasti banyak berkatnya. Tapi kalau tidak setia, wah kutuknya juga luar binasa. Tapi kalau yang berkaul, itu mengucap sumpah atau janji kepada Tuhan. Dan menurut tradisi katolik, kaul ada tiga. Kaul apa saja? Ada yang tahu? Kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Dan ini, gak semua orang bisa berkaul ya. Karena memang gak semua orang terpanggil untuk hidup dalam berkaul. Yang orang-orang berkaul ini biasanya tinggal di dalam biara ya. Atau lembaga hidup bakti. Komunitas lembaga hidup bakti. Ini yang biasa dikenal sebagai tarekat, kongregasi, atau ordo. Sebagai contoh saya, saya juga ditahabiskan, tapi juga saya punya kaul. Saya menjadi romo tarekat, atau romo kongregasi, atau romo berkaul. Ordo saya, ordo OP. Romo bayu, OP. OP itu apa? Ada yang tahu? Bukan orang pinter ya. OP itu ordo pewarta. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau ada seorang wanita yang berkaul, Ini akan disebut sebagai biarawati. Atau suster. Nah, kalau ada laki-laki, Dia tidak menerima tahbisan. Dia bukan orang tertahbis, tetapi berkaul. Itu akan disebut sebagai bruder. Jadi kalau pernah dengar kata bruder, Ini artinya cowok ini tidak tertahbis, tapi mengucap kaul. Jadi cukup banyak ya panggilan di dalam gereja katolik. Ini saya mengucapkan yang besar-besar saja. Oke romo, bagaimana kita tahu kalau kita dipanggil Untuk menjadi awam, atau menjadi imam, menjadi suster, atau bruder. Bagaimana romo kita tahu? Saya akan berikan tiga tips sederhana. Siapa tahu terpanggil. Yang pertama tipsnya adalah Kita peka terhadap hasrat dan keinginan kita. Kita peka terhadap hasrat dan keinginan kita. Dan ini mungkin hanya bentuknya sederhana. Ketertarikan terhadap jubahnya suster. Kok jubahnya susternya bagus ya? Atau tertarik dengan waktu saya dulu. Saya tertarik kenapa mau jadi romo. Salah satunya karena saya tertarik dengan kotbah. Seorang romo. Wah kotbahnya bagus. Kok saya juga pengen seperti itu. Atau mungkin tertarik waktu mengunjungi biara. Kok tempatnya tenang? Tempatnya sejuk? Kok saya mau tinggal di sini? Atau mungkin tertarik jadi romo karena lihat romonya ganteng gitu ya. Karena memang kalau sudah pakai jubah itu kegantengannya naik tiga level biasanya. Boleh dicoba ya. Nah ini hasrat-hasrat ini mungkin sederhana. Tetapi ini adalah cara Tuhan menanamkan panggilan. Benih-benih panggilan dalam hati kita. Tahap kedua adalah mulai mencari informasi. Mulai menemui orang-orang yang hidup. Menghidupi panggilan tersebut. Dan mulai berdoa. Cari informasi banyak ya. Gampang bisa di internet. Sekarang di google pasti keluar. Atau tanya kalau ada seminar, ada promosi silahkan ikut. Atau tanya dengan romo-romo yang hidup. Menghidupi kaul atau menghidupi panggilan ini. Suster atau bahkan yang menikah ya. Bisa ditanya. Hidup kamu seperti apa sih? Apa yang menarik? Loh nanti romo akan ada banyak pilihan bagaimana? Ya kita bawa dalam doa. Nah itu dia ya. Kita bawa dalam doa. Dan langkah terakhir adalah membuat keputusan dan komitmen. Semua panggilan itu baik. Semua panggilan bertujuan menguduskan. Jadi sebenarnya gak ada yang salah. Kalau kita memutuskan A bukan berarti yang B salah. Enggak. Semuanya benar. Dan sekarang tinggal apakah kita mau komit atau enggak. Karena yang menghancurkan panggilan. Itu adalah saat kita tidak komit. Saat kita tidak setia. Kalau ingin berbuah dalam panggilan kita masing-masing. Kita dipanggil untuk setia. Dipanggil untuk memberikan sepenuhnya kepada panggilan kita. Romo-romo. Saya merasa terpanggil sebagai orang yang berkeluarga. Tapi setelah saya berkeluarga kok keluarga saya berantakan. Kenapa demikian. Ya Bapak bagaimana gak berantakan ya. Bapak aja gak setia sama istri Bapak. Jadi kadang-kadang yang menghancurkan panggilan bukan karena kita salah memilih. Tetapi karena kita tidak setia. Tiga tips sederhana. Pekal terhadap hasrat dan keinginan kita. Kedua cari informasi lebih banyak. Bahwa dalam doa. Ketiga memutuskan dan komitmen. Amin.